Hai semuanya, Assalamualaikum balik lagi di channel aku Rika aku Mahadara Mangsa Dayana, mudah-mudahan semuanya sehat ya teman-teman kali ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan virtual ke si World Ancol jadi tonton terus videonya ya buat ikutin keseruannya jalan-jalan kali ini sebenernya dadakan banget tapi alhamdulillah jadi juga kalau kalian mau ke si World Ancol search aja di google map si World Ancol ya teman-teman karena mudah banget jalannya dan ini kurang lebih menempuh perjalanan sekitar 1 jam setengah dari rumah aku ya dari Cikarang Selatan oh iya for your information untuk harga tiketnya Rp110.000 per orang dan itu udah termasuk tiket masuk kawasan Ancolnya dan tiketnya ini harus dibeli secara online ya teman-teman melalui website Ancolnya yaitu di www.anchol.com untuk info lengkapnya kalian bisa kunjungi instagramnya si World Ancol atau Ancol Taman Impian ya nah ini alhamdulillah kita udah ada di dalam si Worldnya dan ini adalah kali pertama anak aku masuk ke si World jadi dia masih agak takut-takut mungkin suasana di dalamnya tuh kan gelap ya teman-teman udah gitu banyak akuarium-akuarium yang besar tapi alhamdulillah lama-kelamaan rasa takutnya hilang dan berganti jadi excited ya teman-teman karena lihat fauna-fauna di dalam akuariumnya ini tuh yang indah-indah dan unik-unik banget nah sekarang kita lagi ada di depan akuarium yang isinya ikan piranha semua dan kebetulan ini lagi dikasih makan jadi ini lagi rame banget ya udah gitu pas kita datang ke sana tuh lagi banyak yang study tour jadi otomatis ini di dalam si Worldnya penuh banget nah sekarang kita lagi ada di depan touchpoolnya ini touchpoolnya isinya bintang laut dan ini tuh kebetulan gak bisa dipegang ya teman-teman selain itu di touchpool yang lain juga ini ada penyu ini penyunya gede-gede banget dan ini juga sama ya gak bisa dipegang mungkin karena belum ada petugas yang mengawasi jadi belum bisa disentuh ya selain touchpool yang isinya bintang laut dan penyu ada juga touchpool yang isinya anak ikan hiu kayak gini nah sekarang kita lagi ada di depan akuarium besar yang isinya beraneka macam ikan hiu awalnya aku bingung itu ikan hiu yang dua tuh lagi apa lagi tidur atau memang patung nah ternyata berdasarkan informasi yang aku denger jenis hiu tersebut adalah hiu buto yang aktif di malam hari jadi kalau lagi siang gini ya memang dia tidur kebetulan hari ini kita lagi beruntung banget jadi nanti kita bisa lihat pertunjukan animal feeding ikan-ikan hiu ini tapi karena masih lama jam setengah tiga nah jadi kita mau keliling-keliling dulu selain akuarium-akuarium besar yang tadi kita lihat nah di Sea World ini juga banyak akuarium-akuarium kecil yang bentuknya unik-unik dan di dalamnya juga banyak hewan-hewan yang unik dan indah ya teman-teman nah salah satunya ini ada bintang laut ini ada berapa ya? mungkin dua timur ini banyak ternyata nah ini adalah salah satu hewan unik lainnya ini namanya Spotted Garden Eel jadi ini tuh kayak sejenis belut-belut gitu ya teman-teman kecil-kecil lucu-lucu banget Masya Allah ya Ciptaan Allah indah-indah dan unik-unik banget selain ikan air laut nah di Sea World juga ada beberapa akuarium yang isinya ikan air tawar kayak ini ini isinya ikan maskoki konsep akuariumnya unik banget ya masih banyak spot akuarium yang unik dan bisa kalian jadiin spot foto nih kayak ini ini konsepnya telepon umum sama ada akuarium mobil kayak gini ini rada-rada nyeleneh gitu ya teman-teman ini mobil tapi bisa dijadiin akuarium unik banget kan bergeser ke spot akuarium yang lain nah ini isinya ada beberapa ikan salah satunya ikan kakap merah putih seneng banget main ke Sea World kali ini karena ternyata anak aku excited banget lihat ikan-ikan dan banyak edukasi yang dia dapat dari sini terus sekarang kita lagi ada di depan akuarium yang isinya morai eel morai eel ini salah satu hewan nocturnal jadi dia aktif di malam hari jadi kalau seneng hari dia banyaknya lumpet-lumpet di karang-karang kayak gitu sekarang kita mau masuk ke akuarium raksasa yang ada di Sea World namanya adalah Antasena Tunnel atau akuarium raksasa yang isinya kurang lebih 5 juta liter air laut serta ratusan jenis biota laut yang ada di dalamnya banyak banget ikan yang unik-unik dan besar-besar di akuarium raksasa ini salah satunya ikan pari, ada ikan hiu, ada kura-kura raksasa juga anakku Alhamdulillah super excited masuk ke sini karena lihat ikan-ikan yang banyak dan besar-besar tapi tiba-tiba dia ketakutan pas lihat ikan-ikan ini ini aku kurang tahu ya ini tuh jenis ikan apa karena memang ini ikannya tuh serem banget kayak monster jadi dia pengen cepat-cepat keluar dari akuarium ini dan sekarang kita lagi ada di depan akuarium utamanya akuarium utama ini terhubung dengan Antasena Tunnel atau akuarium raksasa yang tadi kita kunjungi hari ini juga kita bakal lihat animal feeding di akuarium utama ini nanti setengah 4 dan masih lama ya jadi kita mau keliling-keliling lagi nah sekarang kita lagi ada di lantai 2 di digital gallery-nya Sea World jadi ini isinya tuh ikan-ikan yang sudah mati dan diawetkan ya teman-teman cuman kalau kalian mau tahu informasi mengenai ikan-ikan ini kalian bisa scan karena ada barcode-nya nah disini juga kita bisa dapat informasi dan berbagai macam edukasi mengenai ikan-ikan laut salah satunya dengan layar sentuh ini ya teman-teman ini menyenangkan banget sih buat Ana karena dengan menyentuh gambar ikannya kita bisa tahu informasi yang didapatkan mengenai ikan yang kita sentuh tadi selain fosil dan ikan-ikan yang kecil-kecil tadi yang sudah diawetkan disini juga ada ikan-ikan besar yang diawetkan seperti ini nah selain itu disini juga ada game ya teman-teman jadi ini anak-anak bisa main game disini ini anak aku lagi nyobain cuman memang gak bisa ternyata ya udah puas main disini sekarang kita mau turun lagi ke bawah seperti yang aku bilang disini tuh banyak spot foto yang unik dan menarik kayak gini contohnya nah ini adalah spot foto baru di SeaWorld dan ini juga adalah akuarium yang isinya juga ikan kunik banget kan bentuknya nah ini adalah salah satu spot foto yang biasa digunakan juga oleh pengunjung sekarang kita mau masuk ke akuarium-akuarium yang isinya jellyfish alias ubur-ubur Masya Allah Tebarakallah ini banyak banget ubur-uburnya ya teman-teman dari mulai yang kecil sampai yang besar-besar nah disini juga kita nyobain foto-foto di depan akuariumnya Masya Allah lumayan lah ya buat menuh-menuhin galeri nah ini udah setengah tiga ini waktunya animal feeding buat ikan-ikan hiu yang ada di dalam akuarium ini tapi sebelum animal feedingnya dimulai kita juga banyak banget dapet informasi yang dijelaskan secara detail dari kakak instrukturnya jadi dia tuh lagi jelasin jenis-jenis ikan hiu yang ada di dalam akuarium ini nah ini animal feedernya atau penyelam yang mau ngasih makan ikannya ini udah mau mulai turun dan dia menyelam menggunakan baju khusus baju khususnya ini namanya shark sweet ya teman-teman jadi ini baju slam yang digunakan untuk memberi makan ikan hiu dan ini aman dari gigitan ikan hiu karena terbuat dari stainless steel pasangan yang sudah disediakan dan langsung melambahkan tangan kita kasih lampa yang tangan untuk kepakam kecil bangga lajikan panjilang kepakam dan biar lebih senang-panjilang si muradnya kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk penyelam si murad anjol wow luar biasa Harusnya penyelam kami membawa satu buah tongkat, tapi tongkatnya gak dibawa, kayaknya ya, kayaknya dia lagi kelempuan ya. Nelis yang gak bertahan atau aman dari gigitan ikan hiyuk ya, jadikan gigitan yang bisa menelus baju dari kakak penyelamnya ya. Jadi aman ya, jadi aman ya penyelam kami dari gigitan ikan hiyuk ya. Dan makan kembali jernih ya, karena simur tancol atau akuarium simur tancol ini memiliki sistem sirkulasi selama 24 jam penuh, non-stop ya, maksudnya ada air yang keluar, ada yang masuk juga ya. Dan juga melalui proses ozonisasi, maksudnya ozonisasi ini akuarium ini sangat jernih, sangat bersih, bebas dari bakteri, jamur ya, bahkan setara dengan air mineral yang tidak hilang hanya kadar asin ya. Itu rasa asin dari akuarium atau galil, air laut yang berasal dari lauk kancol, dekat sekali ke dunia ya, kita datang. Habis nonton pertunjukan animal feeding-nya ikan hiyuk, terus aku juga mampir ke magic aquarium ya teman-teman, ini untuk pertama kalinya dan aku memang baru tahu kalau di SeaWorld ini ada magic aquarium. Jadi di sini nanti anak-anak dikasih gambar dan disuruh mewarnai, terus hasil gambarnya tersebut nanti di-scan dan bisa muncul di layarnya. Dan nanti ikannya tuh hidup kayak ikan beneran. Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah ini anak aku excited banget buat ikut, karena memang dia tuh lagi hobinya banget mewarnai ya teman-teman. Nah, jadi anak-anak tuh nanti mewarnai-nya bareng-bareng kayak gini, dikasih pinjem kok crayonnya, jadi nggak usah bawa dari rumah. Nah, ini udah selesai mewarnai-nya, dan dia nggak sabar banget buat scan hasil mewarnai-nya. Di sini anak aku seneng banget, karena lihat hasil gambarnya muncul di layar kayak gitu ya teman-teman, jadi si kura-kuranya tuh hidup kayak kura-kura beneran. Pokoknya main ke SeaWorld kali ini puas banget ya teman-teman, selain banyak edukasi, juga bikin anak happy ya tentunya. Nah, ini udah setengah empat ya teman-teman, waktunya animal feeding di akuarium utamanya ini dimulai. Tapi seperti animal feeding sebelumnya, sebelum animal feeding-nya ini dimulai, si kakaknya ini tuh lagi ngasih kita edukasi ya teman-teman mengenai ikan-ikan yang ada di dalam akuarium ini. Kali ini animal feeder atau penyelam yang mau ngasih makan ikannya, ini ada dua orang ya teman-teman, karena ini ikannya juga lumayan banyak. Nah, ini penyelamnya udah mulai pada turun, ikan-ikannya juga udah mulai pada ngumpul karena udah mencium bau amis dari makanan yang dibawa sama si animal feedernya. Masing-masing animal feedernya itu bawa ikan seberat 25 kilo ya teman-teman, jadi totalnya ada 50 kilo. Animal feeding di akuarium ini dilakukan sebanyak dua kali, dan yang bisa kita nikmati adalah animal feeding yang terakhir ini ya teman-teman, yaitu di jam setengah empat ya. Nah, terakhirnya kalau penyelam kami, masing-masing sudah membawa kembar. Ada yang tahu di dalam kembarannya isinya apa? Ikan! Betul ya, bukan isinya motor, isinya adalah ikan. Ada perutangan-perutangan ikan tokoh, ikan tumbuh, ikan kelar, cumi-cumi, udang, bahkan burisah. Ada yang lebih jenis di makanan. Kenapa ada banyak, pak? Karena perutangan ikan-kabir memiliki selera makanan yang berbeda-beda. seru banget kan teman-teman main ke seward kali ini setelah nonton animal feeding show ini kita mau pulang dan kita mau makan dulu terus kita mau main ke pantai Nah kita udah pulang dari seward-nya dan setelah sholat asar kita melipir ke pantainya karena anak aku pengen banget main pasir pantai yang lagi kita kunjungin ini ini namanya beach pool salah satu pantai di Ancol yang ada pasirnya karena memang ada pantai atau laut yang enggak ada pasirnya Nah kalau di sini ini anak-anak bisa berenang dan bebas main pasir ya ini masuk sini tuh gratis ya teman-teman enggak dipungut biaya lagi Oke segitu dulu video aku hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur ya teman-teman jangan lupa like comment dan subscribe biar kedepannya aku lebih semangat lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on my next video dadah